Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, share Sampai jumpa Jangan lupa like, share Sampai jumpa Jangan lupa like, share, dan subscribe Sampai jumpa Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 berpasangan itu bisa direkayasa direkayasa genetik apalagi naki akan tampil binatang-binatang yang sudah usnah itu bisa akan tampil lagi zaman akhir jangan heran orang baru mengerti manusia aja bisa menciptakan keturunan dengan sistem rekayasa genetika di koloni-koloni sistem dan itu pertama kali dicobain pada dua ekor domba yang dipermasalah di Australia dan akhirnya domba yang tampil itu seperti hidupnya apa saja bagi tubuhmu yang masih mengandung unsur-unsur dari badanmu itu selagi kau hidup maka nanti suatu saat itu akan bisa dibentuk satu rekayasa genetik untuk ya semacam di untuk melahirkan generasi artinya begini saudara ternyata beriman itu selalu benar karena karena saja kita sering tahu mana mungkin mana mungkin seharga kasih Tuhan lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan di bumi ini adalah perkawinan keluarga karena karena ketika Tuhan sudah menciptakan hawa bukan pertanyaan keluarga 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 adalah insya Tuhan dan ketika Yesus berlayang sebagai manusia ibu ini mujijat pertama yang ia lakukan adalah mengubah air menjadi anggur waktu perkawinan di Kampung Kanan karena Hasubutoni kehabisan anggur itu sesuatu yang penting bagi orang di Palestina sana karena disana susah air tentunya bukan semua anggur mengenungi alkohol ada juga anggur yang apa itu jus ya semacam jus ya saling buah kan mereka paksa umur hari ini pertahankan pilihan amin ya baik kasih Tuhan sekarang apa hal yang Tuhan inginkan dari sebuah perkawinan tadi firman Tuhan mengatakan keturunan ilahi ini maaf ya ingat ya orang muda utamakan keluarga pulang kebemaran pulang kebemaran selalu bisa hape di jebumu kondok mula saya lebih suka bersuka cinta dengan keluarga saya ada saatnya saya juga bersenang-senang dengan kawan ini kawan-kawan saya semua sering kami punya waktu untuk ngopi bersama saudara manilipuroni artinya saya bukan orang yang tidak suka tapi kan utamakan keluarga itu hartamu asetmu menjadi orang yang maaf menekalkan tapi dan menemukan jarang-jarang atau tiba 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 mereka menjadi orang yang selalu ada kekurangan saya adalah pendeta tapi kami pun sering beda pendapat dengan listrik saya berkata sedikit nanti akan berdiri kedua pengantin ini dan di sambil berserangan di atas alkitab itu kira-kira sama dengan pegawai-pegawai kita yang selalu disumpah sebelum menjabat walaupun selalu nama tokotoi walaupun disumpah di atas alkitab tapi saya harap kalian tidak seperti itu ingat di atas alkitab saudara mengecek penjanji saya katakan di atas janji hormati itu karena itu atas otoritas kiriman Tuhan haleluya amin kau hiasi kehidupanku selamat mengecek penjanji 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 amin apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia amin Kita akan dengarkan firman Tuhan Yang saya ambilkan dari Kitab Epesus 5 Dengarkan ini Untuk kedua pengantin khususnya Hai istri Tunduklah kepada suamimu Seperti kepada Tuhan Karena suami adalah kepala istri Sama seperti Kristus adalah Kepala jemaat Dialah yang menyelamatkan tubuh Karena itu Sebagaimana jemaat tutup kepada Kristus Demikianlah juga lah istri Kepada suami dalam segala sesuatu Hai suami Kasihlah istrimu Sebagaimana Kristus telah melasih jemaat Dan telah menyerahkan dirinya baginya Untuk menguruskannya Sesudah ia menyusikannya dengan memandikannya dengan air Dan firman Supaya dengan demikian Ia menampakkan jemaat Di hadapan dirinya Dengan cemerlang Tanpa cacat Atau keruh Atau yang serupa itu Tetapi Tetapi Supaya jemaat mudus Dan tidak bercerah Demikian juga suami Harus mengasih istrinya Sama seperti tubuhnya sendiri Siapa yang mengasih istrinya Mengasih dirinya sendiri Sebab Tidak pernah orang Membenci tubuhnya sendiri Tetapi mengasuhnya Dan merawatnya Sama seperti Sama seperti Kristus Terhadap jemaat Karena kita adalah Anggota tubuhnya Sebab itu Laki-laki Akan meninggalkan Ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu Menjadi Satu lagi Rahasia ini besar Tetapi yang aku maksudkan Ialah Hubungan Kristus Dan jemaat Bagaimanapun juga Bagi kamu Masing-masing berlaku Kasihlah istrimu Seperti dirimu sendiri Dan istri Hendaklah Menghormati Suaminya Amin Tuhan Allah Memberkati kamu Serta menyenatkan Wajahnya Atas kamu berdua Tuhan Yesus Kristus Yang menyertai Perjalanan keluarga Mulai saat ini Sampai Selama-lamanya Haleluya Amin Bantu istri Untuk kamu Pak su Leho emangmu Hidupan Terima kasih Bapak yang baik Bagi melahu amat Dan pujian kami Alah Pemuasalah Dan bumi Bila hamba-hambamu Tuhan datang berseru Kepada Memohonkan berkat kasih Dan kebaikan Untuk kembali Khususnya Atas Kedua Keluarga baru ini Doli Yahya Bupan Raja Dan Epriani Tangkuna Gurulah Damis Gatuh Terima kasih Penyertaan Penyertaan lekuas Saruh Tudusmu Atas keluarga Muda ini Untuk mereka Diberkati Dan menjadi Berkat Bagi keluarganya Bagi orang tuanya Bagi gerejanya Bahkan bagi bangsa Bahkan bagi bangsa ini Terima kasih Bapak Turunlah penyertaan Daripadamu Tuhan Atas keluarga Besar Kedua belah pihak Yang akan Masih Melangsungkan Acara Peranggata Khususnya Tuhan Sehubungan Dengan Pernikahan Kedua Pengantian Baru ini Terima kasih Bapak yang baik Dia lah Hikmat Surgawi Daripadamu Menyertai Kedua belah pihak Menyertai Para anak Dan Para buru Untuk mereka Boleh Melakukannya Dengan damai Sejahtera Dengan Suka cita Terima kasih Untuk cuaca Yang baik pada hari ini Terima kasih Untuk penyertaan Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Bagi Mula Hormat Dan pujian Kami Di dalam Nama Yesus Kristus Terima kasih Untuk penyertaan Mua Atas gereja Mua Atas kami Semua Mulai Sejak awal Sehingga Akan Boleh Berakhirnya Kebaktian Ibadah Pemberkatan Nika Kursi Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Terpujian Nama Amu Ya Bapak Haleluya Haleluya Kita Bersatu Hati Dalam Doa Yang Diajar Pada Tuhan Yesus Dua Bapak Kami Di Surga Bapak Kami Surga Dikudus Ke Nama Amu Datanglah Ke Jadilah Kami Berikan Kami Pada Hari Ini Makan Kami Sesukup Dan Ampun Kami Kami Seperti Kami Juga Menampuni Orang Yang Besar Pada Kami Dan Jangan Kami Tidak Mencoba Tapi Pas Kami Wala Jangan Kami Kami Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selatan Sudara Kami Kasih Tuhan Pulanglah Nanti Dalam Damai Sejahtera Bawalah Berkat Kasih Dari Tuhan Kita Bersamamu Kasih Kami Tuhan Yesus Kasih Bapak Dan Persekut Kudus Menyertai Bapak Ibu Sekalian Saat Ini Sampai Selama Lamanya Haleluya Amen Amen Silahkan duduk Kembali Sudara Sin Saat Marah Sok Ako Ama Sampai Man Abil quién Talk gob masih po ip selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih